Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan nambayan DPRD Banjarmasin sangat serius dalam masalah penataan aset di Banjarmasin Bahkan wayah ini sudah membentuk tim penataan aset di Banjarmasin Agar informasi-informasi dari tim penelusuran aset tersebut Masuk ke Sekretariat Bakuda Banjarmasin DPRD Banjarmasin sangat serius dalam masalah penataan aset di Banjarmasin Bahkan Badan Keuangan One Aset Daerah Banjarmasin Sudah beberapa kali dipanggil oleh Komisi 2 DPRD Banjarmasin Untuk lebih memantapkan lagi Maka Kepala Tata Pemerintahan Pemko Banjarmasin Iwan Ristianto Wan Bagian Hukum Sekda Banjarmasin Turut hadir dalam pertemuan yang digelar di jelang tengah hari Senin 25 Februari 2019 Kepala Bakuda Banjarmasin Subahan Nor Yaumil Wayah Ditakuni Frima TV usai rapat menyatakan Bila pihaknya lagi menata aset bahkan wayah ini sudah membentuk tim penataan aset di Banjarmasin Tim tersebut sudah 2 minggu berjalan Diharapkan dalam waktu dekat Informasi-informasi yang didapat dari tim penelusuran aset tersebut Masuk ke Sekretariat Bakuda Banjarmasin Kemudian akan diolahwandi proses Untuk dijadikan informasi yang bermanfaat bagi warga kota Seribu Sungai ini Warga pun bisa mengakses informasi aset di website bakudabjm.go.id melalui SIGAP Subahan Nor Yaumil pun mengakui bila masih ada aset yang belum tertatawan berjanji dalam 6 bulan ke depan Sudah bisa terselesaikan dengan baik Lagi kita lakukan proses penataan Lagi kita lakukan proses penataan Beri kami waktu untuk menata aset tersebut Sehingga nanti informasi aset bisa jelas diakses melalui aplikasi SIGAP tersebut Di Pempa ada di bus? Ya, lama waktu dikerja sama semua jelas disitu nanti Ini lagi on progress kita nih Mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan Banyaknya asetnya lah Karena aset yang ada di Pempa ini 6 bulan itu cepat banget nih Dan mudah-mudahan kami bisa Sementara itu anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin Abdul Gais menyatakan Dalam rapat dengar pendapat tersebut Ternyata ada beberapa aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga Sudah habis masa berlakunya Politisi Partai Demokrat ini pun Ingin mengetahui kejelasan kontrak tersebut Apakah masih diperpanjang atau keada? Lantaran dalam perjanjian bahwa aset tersebut Bisa diperpanjang hingga 30 tahun ke depan Abdul Gais berharap isi MOU aset dengan pihak ketiga ke depannya harus jelas Sehingga keada menimbulkan permasalahan di kemudian hari Ini kan rata-rata 23 tahun yang dulu gitu kan Nah jadi ada beberapa hal mungkin yang nanti Saran kita ke pemerintah kota Kalau nanti ada MOU lagi atau ada Terjasama lagi dengan pihak ketiga Ini dari segi Isi draft Isi pertaniannya MOU ini itu benar-benar Diinikan Jadi jelas gitu kan Perjanjian itu jelas gitu Apalagi yang ada di Bali yang sama Yana tuh Pak Ya itu kan yang Itu kan habiskan yang itu perasaan Jadi itu kan nanti kan Nampak ada itu diperpanjang lagi Atau seperti apa Karena di dalam aturan kan Boleh perpanjang 30 tahun lagi gitu kan Untuk memiliki dua kali gitu kan Buat satu kali perpanjang lagi gitu Nah tapi Apakah itu diperpanjang atau tidak Atau mungkin nyimpuyuh dengan yang lain Kita mengharapkan Isi dari perjanjian itu Harus bunyi-bunyi detail gitu